Saya, Heijir Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan jubadah puasa Ramadan 1440 Niteria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesahamu, ini mau tanya, ini gimana kabarnya setelah sekian lama tidak bersama kita di Bandar Ece? Sudahlun eforia pesta demokrasi belum usai. Hajatan lima tahunan ini menghadirkan wajah-wajah baru di kursi legislatif. Dari tingkat DPR RI tersebut, nama Eliza Saduin Jamal, mantan wali kota Bandar Ece itu menyentak publik karena menjadi satu-satunya wakil rakyat perempuan yang terpilih di tingkat pusat. Eliza mengisi kekosongan setelah 15 tahun lalu perempuan vakum di kursi DPR RI. Bertempat di Hotel Al-Hanifi Lampri Bandar Ece, Eliza berbagi cerita tentang jalan panjang menuju Senayan, khususnya kepada Serambi TV. Berikut petikan wawancara dengan wartawan Serambi Indonesia Nurul Hayati dan fotografer Muhammad Ansar. Setelah perjuangan perjalanan panjang menuju Senayan, mungkin boleh cerita seperti apa? Apakah sudah terduga atau bagaimana? Ya, memang kisahnya juga lumayan ya. Karena memang awalnya saya itu mendaftar sebagai calon anggota DPR RI di partai. Kemudian tiba-tiba perintah dari partai adalah saya harus maju sebagai calon anggota DPR RI. Ya, saya mingna watang. Saya sebagai seorang kader, ya siap saja diminta untuk maju di level apapun. Akhirnya saya bismillah untuk maju sebagai calon anggota DPR RI. Nah, ini kan perjalanan Allah yang menentukan, gitu ya. Kemudian, ya saat berjuang, ini kan kali pertama harus melewati 15 kabupaten kota. Ternyata niatnya bisa keliling seluruhnya. Itu pun nggak mampu kita keliling seluruh kabupaten kota. Ya, karena memang yang kita rencanakan mungkin rencanakan Allah terlebih baik. Jadi, saya juga merasa, aduh kenapa nggak bisa habis ya keliling, gitu. Tapi tentunya partai yang sebelum menunjuk dari DPR RI ke DPR RI pasti punya pertimbangan khusus. Apa yang dilihat dari seseorang, Bunda ini? Nah, saya itu kurang paham juga, ya. Karena memang partai tidak mengatakan alasan, tetapi mungkin dari sisi pengalaman. Ya, pernah menjadi anggota legislatif di level kota. Kemudian pernah menjadi eksekutif, baik sebagai wakil wali kota, kemudian wali kota. Dan dari elektabilitas, saat dilaksanakan pilkada, survei-survei mengatakan itu sesuatu yang mungkin terlihat bagus, ya. Kemudian perempuan, dan ya satu-satunya perempuan waktu itu duduk di jabatan eksekutif, ya tentunya sudah punya nama, dan sudah diketahui, dikenal. Itu menjadi modal. Artinya sebagai ekambun, pemain lama itu akan sangat dipertimbangkan, ya? Ya, saya merasa sangat terbantu dengan, ya sudah dikenal itu. Jadi kemanapun pergi ke kabupaten kota lain, ternyata memang mereka langsung welcome. Masih sangat segar dan ingatan, ya? Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih, gitu, kepada seluruh masyarakat. Dan begitu juga di daerah kabupaten kota lain yang saya kelilingi, katakanlah misalnya seperti Haji Besar, Simlu, yang lebih sering ya saya datangi, kemudian Pidi sebahagian, ada Pidi Jaya, ada Cebarat. Dan semua suara yang keluar itu adalah suara keikhlasan dari masyarakat. Kalau kita jelaskan, mereka bilang, ya bu, kenapa ngejelaskan, ya Pak Cik, kamu pilih. Tapi kan juga banyak kenyataan, ada yang memberi, tapi kan nggak dipilih, kan? Betul. Jadi artinya memang, hari ini saya ingin membuktikan ternyata suara yang real, masyarakat memilih tanpa pamrih. Itu ada, hampir rata-rata, mau di Aceh Besar, saya datang begitu, ke Simlu, ke Aceh Barat, ke Pidi. Itu maka mereka tuh menaruh harapan, ya Allah, ya Allah, betul pilihkan dah, pokoknya doa, ya Allah. Jadi dia tuh, betul-betul datang tuh, emang nggak harap apa-apa. Dia lihat kita itu, ini kamu pantas gitu, kamu cocok, kamu berjuang lah, pokoknya saya doa sebuah tenaga saya. Nah, ini kan nggak bisa kita bayar, nggak bisa kita mahal sekali harganya. Dan saya memang kemana-mana berusaha untuk selalu menghargai lah yang tua-tua itu. Ya, karena memang saya suka dekat sama orang tua. Jadi, sekarang saya terbayang, ha, mungkin ini doa doa mereka gitu. Di saat orang mengatakan, uanglah segala galanya, materilah segala galanya. Ya, tapi di sini ada Allah. Sedih kalau ngomong itu ya. Jadi memang, ya, sering juga mungkin karena sebagai mantan wali kota, kita pernah berjuang ke daerah, melihat kondisi ekonomi masyarakat itu. Saya itu, saya pernah mau ke toilet, jadi ada musola, saya masih enggak. Katanya, musola kita belum ada toilet, bu, lagi mau dibikin, katanya. Gimana, orang-orang bersuci nggak ada toilet, saya bilang gitu kan. Terus datanglah orang tua, seorang ibu. Bu, bu, ayo ke rumah saya, katanya. Pergilah saya ke rumah ibu itu. Saya pikir, mau dibawa ke toilet rumahnya. Terus dia bawa ke belakang rumah. Bu, toiletnya di mana? Saya bilang, ada anak di sini, katanya. Pas saya datang ke toilet itu, hanya drum-drum air, drum besar air gitu. Yang ada tutup begitu, di belakangnya hutan. Terus saya bilang, bu, ini toiletnya. Iya, nak, di sini, katanya. Terus saya bilang, terus nanti ada yang lihat. Ya, enggak ada yang lihat di sini, enggak apa-apa, katanya. Terus saya, ya, ya, terus udah saya, ini saya jagain, katanya ibu. Sambil bercanda, saya bilang, bu, kalau ibu kan udah tua, dilihat juga enggak apa-apa. Kalau saya gimana, dia langsung ketawa belom saya, dia bilang, enggak, katanya. Tapi saya beginilah kehidupan, bersyukur, penting ibadah kita tetap bisa jalanan sama Allah, gitu. Jadi, akhirnya memang yang kita lihat, potret keimanan itu, walaupun dalam kondisi kekurangan, mereka mensyuguri. Mereka menikmati, itulah ini yang kami punya. Karena memang, perempuan ini, sudah sekian lama, belum pernah ada keterwakilan perempuan di DPR RI. Jadi, dulu, 15 tahun yang lalu, di DAPIL 1 ada, ya, dari BUNER dari Ibrahim Nain dari P3. Iya, tapi setelah itu kan belum pernah ada perempuan yang mendapatkan kepercayaan, kesempatan untuk bisa menjadi anggota legislatif. Jadi, memang sebetulnya jeritan suara perempuan juga besar, gitu. Jadi, karena pelaku ekonomi juga di desa, itu juga hampir rata-rata juga perempuan yang pergi ke sawah. Iya, betul-betul. Yang mereka juga menjadi tulang punggung juga, ya. Misalnya, tulang punggung keluar, ya. Terima kasih telah menonton!